Intro Masih dari acara pertemuan ilmiah tahunan ke-37, Ketua Umum Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia, Insinyur Jarod Widyoko berharap tumbuhnya generasi muda yang berminat dalam bidang sumber daya air. Revolusi 4.0 dan Society 5.0 mendorong masyarakat untuk lebih mempersiapkan diri. Kedepannya bidang IT akan sangat dibutuhkan, terlebih lagi pada situasi pandemi ini yang mengharuskan segalanya memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, khususnya pada pengelolaan sumber daya air. Universitas Gunadharma yang berbasis TIK menjadi Wadah Himpunan Ahli Teknik Hidraulik atau HADHI dalam menyelenggarakan berbagai aktivitas guna memajukan sumber daya manusia terhadap pengelolaan sumber daya air. Dengan demikian, perkembangan TIK menjadi media pendorong para akademisi dan praktisi berkolaborasi secara luas untuk mewujudkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan kompeten untuk kedepannya. Terima kasih, jadi dengan era pandemi ini kita mau tidak mau terbatasi kondisinya sehingga HADHI harus menyesuaikan dan ini dengan mempergunakan IT di mana dengan IT kita bisa lebih jangkauannya bisa lebih luas dan pesertanya di dalam setiap acara ini kami usahakan bisa menjangkau sampai ke yang paling jauh dari Sabang sampai Merauke. dan partisipasinya kami harapkan lebih banyak didorong partisipatif dari universitas lalu juga profesional juga para senior-senior kami para senior-senior yang sudah berkecimpung di dalam dunia terapan di dalam dunia pelaksanaan kegiatan PUPR dan juga harapan kami adalah tumbuhnya generasi-generasi muda generasi ini penerus yang berempati atau bersuka atau berminat kepada bidang sumber daya air revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini mau tidak mau harus kita hadapi untuk itu organisasi ini impunan ahli teknik hidrolik Indonesia harus mempersiapkan diri karena ke depan IT sangat diperlukan dan kita harus jemput bola di dalam rangka kalau kita tidak mau ketinggalan bahwa ke depan teknologi apakah itu IT apakah itu apa namanya hal-hal yang berbau modernisasi ini yang sangat diperlukan dan kita mau tidak mau baik dari sisi organisasi maupun dari sisi individu di masing-masing komponen baik di pusat di daerah semua Sabang sampai Moroke mari sama-sama kita bersatu padu HADHI adalah organisasi keairan terbesar di Indonesia saat ini HADHI memiliki cabang di 30 tempat hampir di semua provinsi di Indonesia dengan keanggotaan tercatat lebih dari 4.000 orang ahli hidrolik atau ahli keairan HADHI didirikan pada tahun 1981 tepatnya pada tanggal 20 Januari jadi sudah cukup berumur HADHI ini sesuai dengan namanya HADHI adalah organisasi yang menghimpun ahli-ahli hidrolik dan ahli keairan di seluruh Indonesia yang itu merupakan salah satu tujuan berdirinya HADHI setelah dihimpun ahli-ahli itu memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan keahliannya setelah memberikan pengabdian atau menerapkan ilmunya para ahli itu juga berkesempatan untuk mengembangkan keahliannya keahliannya memberikan kepada masyarakat HADHI berpartisipasi untuk ikut memujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang sumber daya air dan sekaligus menjadi tujuan HADHI adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keairan supaya lebih bermanfaat bagi anggota khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya air adalah kehidupan kita sekarang besok maupun masa depan terima kasih sekian informasi yang dapat saya sampaikan dengan teselenggaranya acara tersebut semoga dapat memotivasi instansi lainnya untuk lebih ikut berpartisipasi dalam mengembangkan bidang IT dan pengelolaan sumber daya manusia yang ada saya Fadila Khorinisa dan kru yang bertugas melaporkan langsung dari auditorium kampus F8 Universitas Gunadharma Depok kembali ke studio baik pemirsa berakhir sudah Info Kampus untuk episode kali ini saya Fitriah berserta tim Info Kampus yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati